Pemirsa sebanyak 1.400.000 anak-anak yang berusia 6 hingga 11 tahun di Jawa Barat takkan menjalani vaksinasi COVID-19. Namun baru 9 kota-kota di Jawa Barat yang akan melakukan vaksinasi karena 9 kota-kota tersebut telah melebihi vaksinasi di atas 70% dan salah satunya yaitu kota Cimahi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai melakukan vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak yang berusia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi terhadap anak-anak dilakukan sebagai upaya menciptakan kekebalan kelompok agar terhindar dari virus corona. Pemprov Jabar menargetkan sebanyak 1.400.000 lebih anak-anak yang berusia 6 hingga 11 tahun untuk divaksin. Namun vaksinasi anak tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya ada 6 kota dan 3 kabupaten yang diperbolehkan untuk menjalani vaksinasi anak-anak. Hal tersebut dikarenakan 9 kabupaten kota tersebut angka vaksinasi COVID-19 telah mencapai di atas 70%. Ada 9 kabupaten kota yang akan dilakukan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Saratnya adalah 9 kabupaten tersebut sudah di atas 70% untuk dosis pertamanya dan dosis lansiannya sudah di atas 60%. Nah kalau kita lihat ada 6 kota dan 3 kabupaten yang status dosis pertamanya di atas 70% dan status lansiannya di atas 60%. Yaitu kota Bandung, kota Cimahi, kota Bogor, kota Banjar, kota Bekasi, dan kota Depok. Vaksinasi bagi anak-anak ditargetkan selesai pada akhir bulan Februari mendatang. Saat ini Pemprov Jabar surplus 2,9 juta vaksin. Angka vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat telah mencapai 68% dari target 37 juta warga di Tanah Pasundan.